Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akibkan ya semuanya Bapak Ibu Terima kasih atas Kehidupannya dalam sesi kita Mungkin selama ini kita gak pernah bertemu Ternyata di Indonesia ini kita bisa bertemu Kalau kita Hanya bertemu di Jakarta Misal kita Pak Amin Tapi mudah-mudahan cepat berlalulah Ini Amin Banyak tenaga Jadi termasuk yang Spotex Konferen kita Kita undur tanggal 18 Agustus Jadi kalau tanggal 18 Agustus Itu masih seperti ini Nanti konferennya Jadi kita Konferennya Melalui media online saja Boleh-boleh Jadi tidak Artinya apapun yang terjadi Tanggal 18 itu Bisa laksanakan juga Bapak Ibu Oke bisa Kalau bisa ke Padang Tapi kalau tidak Kita via online saja Nah itu Bapak Ibu Kalau kita Editor-initor ini Free aja lah Kalau mau ikut itu kan Itu berkong Dengan Kita yang punya Oke jadi Kali ini Kita akan Mencari Dengan Jurnal kita Jurnal kita itu Direncanakan Awal Bulan Juni ya Bulan Juni sudah Mulai terbit Nah ini ada Perjuangan kita Sebagai editor Bapak Ibu Jadi Ada reviewer Ada editor Kalau reviewer Dia cuma mikirin Artikel yang dia review Tapi kalau editor Dia mikirin Bagaimana Jurnal Bagaimana Jurnal di jalan Ini kalau nanti Kita harus Likirin Bahwa artikel kita Sudah full Di bulan Juni Jadi Ada perjuangan kita Nanti Sebagai Editor Bagaimana Memikirkan Untuk bulan Juni itu Kita bisa terbit Sesuai dengan Target kita Jadi mencapai Enam Kalau bisa sih Enam ya Enam artikel kita Tentukan di bulan Juni Saran Minimal akreditasi Karena saya berharap Dua tahun setelah ini Kita maju akreditasi Jadi kayak resti itu Pas dua tahun Di akreditasi Itu langsung bisa Dapat Sinta dua Artinya Begitu dapat Sinta dua Yang dua tahun kebelakang Itu langsung diakui Sebagai Terakreditasi Jadi yang mulai Dari edisi pertama itu Langsung dianggap Terkati Sinta dua Jadi artikelnya Hukumnya bisa Sampai dua lima Maksimal Jadi target kita juga Nanti Bapak Ibu Pas di Juni 2022 Kita sama-sama Mengajukan Akreditasi Akreditasi Sinta ya Jadi mungkin Jadi mungkin nanti Kalau kita Punya ini Punya dana Mungkin yang Yang dapat Sinta dua Kita kasih reward Apa nanti Sinta tiga Kita kasih reward Untuk pengelolanya Kalau dari pusat Kita diganti 15 juta Nanti kita berapa Jadi kita Kita beri Penghargaan Tanda perjuangan Kawan-kawan Karena Mengelola jurnal ini Memang butuh Apa namanya ya Butuh pengorbanan Jadi kalau Seandainya kita Sudah Ready Untuk Melolola jurnal Maka kita harus Menikirkan bahwa Jurnal kita harus Jalan Kita gak Bagaimana nanti Orang mengirim Artikel Lalu kita tidak Cek artikelnya Lalu kalau Seandainya sudah Jalan Lalu kita mati Kita gak jalan Itu gak boleh Karena artikel Orang sudah Masuk di Jurnal kita Jadi perjuangan Kita melolola jurnal Itu perjuangan Seumur hidup Bapak Ibu Jadi kita gak Bisa main-main Dalam melolola jurnal Karena nasib orang Di situ Coba Bapak Ibu Bayang kalau Resti itu saya matikan Hilang semua Publikasi orang Yang selama ini Yang digunakannya Untuk naik pangkat Untuk ini Kan kasihan Jadi perjuangan Kita untuk melolola jurnal Itu menurut saya Perjuangan yang Sangat mulia Membantu banyak orang Jadi idenya Membantu banyak orang Lalu nanti Insya Allah Kalau seandainya kita Sudah mulai Tereditasi Kita bisa menghasilkan Duit Atau apalah nanti Untuk membantu Pembiayaan Jadi saat ini Semuanya masih Dihandar oleh Jurnal Resti Bapak Ibu Yang simbol Dari kegiatan ini Jadi Beruntung kita Jurnal Resti Sudah siapa dua Dan sudah Punya dana Untuk membantu Kegiatan-kegiatan Yang ada di IIE Nah kemudian Di tugas kita hari ini Kita akan Menyamakan Persepsi Bapak Ibu Bagaimana proses Mengolola jurnal Saya rasa Bapak Ibu Semua sudah Pengolola jurnal semua Jadi kita Sharing saja Bagaimana Mengolola jurnal ini Dan bagaimana Tugas kita sebagai Editor Jadi dalam Konsepnya Editor itu Levelnya Di bawah jurnal manager Oke Bapak Ibu ya Yang paling tinggi Di jurnal itu Namanya jurnal manager Di atasnya Admin website sih Tapi di bawahnya Ada jurnal manager Yang menanggung Yang penuh Jadi jurnal manager itu Yang tersebut sebagai Editor in chief Jadi editor in chief Di Di jam tekno Ada Pak Asis Wanto Di JDP Ada Pak Asro Buda Ini belum muncul Tapi sudah ada Kutanya Lalu di Apa lagi ya Joset ya Joset nanti Mas Budi ya Kita harap jadi Untuk Editornya Kita sebut nanti Managing editor Lalu Saya masih di Jurnal Resti Jadi sangat banyak Jurnal yang Diperolah Dan saat ini Saya juga Mengerolah jurnal Di Konsorsium Politenin Negeri Indonesia Jadi ada 8 jurnal juga Yang mau saya Mengerolah Bapak Ibu Di jurnal Dia membantu-bantu Kayak gini juga Jadi menghandal Semuanya Nah hari ini Kita akan coba Menyamakan persepsi Proses Bagaimana Mengerolah jurnal Jadi saya share Bapak Ibu Saya cek Oke Saya cek Satu-satu Di jurnal Ini saya di jurnal Mesti ya Oke sebentar Ada yang masuk Di jurnal Saya cek dulu Di jurnal Joset Di jurnal Joset Pak Uki ya Jadi ini saya Sebagai jurnal Manager Bedanya Di sini saya ada Menu administrasi Bapak Ibu Kalau di akun Bapak Ibu Tidak ada Saya cek di jurnal Joset dulu Ini Pak Uki Lalu di Kanaksinya Agak lambat Ini jadi V Ini Joset Kalau enggak lambat Bapak Ibu Yang ternyata Oke Ini jurnal Joset Jadi saya lihat Di sini Oke sudah daftar Ladi Vokia Oke sebentar Bapak Ibu Bisa di Unmode Sendiri Ini Suaranya Nah ini kita Ngedit nanti Ngedit nanti Akses itu Di sini Di user Kita cari namanya Nah edit Sampai di bawah Lalu Pak Uki sekarang Reviewer sudah Tapi Pak Uki Sebagai editor ya Jadi kita Angkat Dia jadi jurnal editor Jurnal editor itu Selevel di bawah Jurnal manager Artinya dia bisa Melakukan proses Sampai akhir Oke Bapak Ibu ya Lalu ada juga Section editor Jadi saya set Seperti itu Oke Oke Pak Uki Boleh akses Dengan yang tadi Lopat dulu Masuk lagi Oke lalu Lalu saya masuk Ke Joset Masih Joset Jam Tekno Jam Tekno Ini sudah ada Dua api Dua ya Tiga ya Sudah ada Tiga api Kalian masuk Oke jadi Oke agak lambat Tapi nanti Sambil jalan Bapak Ibu Jadi nanti tugasnya Jurnal manager Mengangkat Nama-nama Teman-teman ini Ini kayak Sepulhark Ini saya edit Lalu kita jadikan Oh sudah Sudah jurnal editor Oke Pak Sipul sudah jurnal editor Oke yang lain Ini baru Sepuluh ya Pak Firdaus Ini punya Pak Firdaus ya Oke Saya edit Oh jurnal manager ya Jurnal editor Pak Firdaus ya Nanti jurnal manajernya Pak Boleh lah ini Pasul Saya mau mendemokan Bagaimana kita Memproses Ini editornya Jam tekno yang sudah ada Masuk Nah ternyata sudah banyak Ternyata ya Nah enaknya kita pakai Yang versi 3 ini Bapak Ibu Ada keterangan-keterangan Di sini Open do Kita lihat di sini Yang baru masuk ini Nah ini kita contohkan Memproses artikel Yang baru masuk Nah ini Bapak Ibu Siapa saja Di antara kita Yang duluan masuk Bagaimana kita Memproses Yang ada ini Jadi langkah pertama kita Adalah kita Mendownload Artikelnya Atau melihat Apa yang Kita klik dulu Namanya ini Namanya Lalu kita akan Dibawa ke halaman Untuk memproses Lebih lanjut Nah ini tugas kita Sebagai editor nanti Editor itu Di tahap ini Yang pertama Dia men-check Selesai template Sama ruang lingkup Nah kalau ini kan Jurnalnya Jurnal pengambian ya Jadi di-check Ruang lingkupnya Sudah pasti Biasanya pengambian ya Kemudian Templatenya Pastikan sesuai Jadi editor Harus Harus ngerti dengan template Jurnalnya Jadi mungkin nanti Bapak ibu editor Download Artikel Templatenya Dan pahami template Karena salah satu Tugas kita adalah Men-check Selesai template Bukan tugas Reviewan nanti Untuk men-check template Ya Men-check template Itu tugas kita Sebagai Editor Jadi pastikan Kalau kita editor Kita paham Template yang sudah Dibikin oleh Pak SIS Begitu juga Di jurnal-jurnal yang lain Jadi ini Ada Berbubah Nanti inilah yang akan Dilewati oleh User Nanti author Jadi setelah Melewati kita Kita klik Kita download Nah ini Itu download Artikelnya Jadi bapak ibu Silahkan download Dibaca Artikelnya Nah kalau Seandainya Ada yang perlu Didiskusikan Jadi bapak ibu Jangan Ini langsung Dikirim ke reviewer Kita baca dulu Lalu disini Ada menu Add discuss Jadi kita bisa Diskusi dengan Autor Misal Ini masih jalan Download Saya anggap Ini template Dia membuat Artikelnya Belum sesuai template Jadi kita diskusi Disini dengan Autor Kita klik menu Add Discuss Jadi kita Sebagai autor Bisa Memberi penjelasan Ke Editor Memberi penjelasan Ke autor Jadi kita kasih Disini centang Lalu kita kasih Disini jadulnya Misal Koreksi Editor Bapak ibu Silahkan Silahkan Minta Oke ini Keluar Saya pakai Open Office Jadi agak Lambat Keluar Ini Kita kasih Keterangan Mohon Manuskripnya Disesuaikan Dengan Template Nah ini Kemarin Untuk Pak Sis kirim Kedina Resti Artikelnya Ini yang Kita Lakukan Sewaktu Artikelnya Itu Bapak ibu Banyak Macamnya Ada yang Gambarnya Tidak jelas Dibaca Kalau bikin Tabel Tabelnya Berantakan Lalu Gambarnya Kadang Karena Dia Bikin Misalnya Kalau kita Bikin Perancangan Ada UFL Dia Bikin Satu-satu Lalu Berantakan Bapak ibu Kita Enter Berantakan Jadi Kita Minta Ke Autor Untuk Diperbaiki Itu Jadi Lama Juga Waktu Kita Kalau Kita Urus Satu-satu Jadi Ini Fitur Untuk Kita Bisa Diskusi Dengan Autor Jadi Kalau Kita Klik Oke Ini Nanti Mudah-mudahan Memang Sudah Template Oh Sudah Ini Templatenya Oke Ini Nanti Pak Sist Harus Ikuti Ini Dihara Sudah Betul Pak Sist Nah Ini Kan Ini Kan Gak Boleh Disini Muncul Angka Satunya Dua Tiga Namanya Saja Ini Contoh Artikel Yang Sudah Masuk Di Jam Tekno Sudah Bagus Ini Berarti Kita Gak Perlu Kirim Aduh Saya Sudah Terlanjur Bikin Pak Jadi Ini Saya Klik Lagi Saya Klik Delete Jadi Kita Bisa Hapus Pak Jadi Kalau Sudah Bagus Artikelnya Kita Nggak Usah Ini Nggak Bisa Comment Kita Langsung Aja Ada Send To Review Kita Send To Review Review Maka Dia Masuk Nanti Ke Tahap Kedua Review Yang Pertama Dilegukan oleh Editor Bapak Ibu Kita Melakukan Proses Mencet Artikelnya Sampai Kira-kira Sudah Bagus Sesuai Template Lalu Kita Kirim Ke Review Jadi Bapak Ibu Jangan Sesekali Mengirim Artikel Yang Melantakan Kasian Review Jadi Review Fokus Untuk Menilai Kontennya Saja Jadi Nanti Jangan Nanti Review Menilai Ini Gambarnya Tidak Jelas Ini Tabelnya Melantakan Jadi Jangan Sampai Comment Review Seperti Itu Nah Kita Masuk Ke Tahap Review Oke Sebentar Pak Ya Pak Assalamualaikum Ya Sudah Pak Langsung Terus 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 Oke Terus Terus Ya Ini Kebetulan Disini PRW Jadi Kerjanya Nyambil Kebetulan Ada Bantuan Dari Pemerintah Jadi Saya Minta PT Ngumpulin 15 KK Dibantu Pemerintah Oke Jadi Ini Di tahap Ini Review Bapak Ibu Ini Kita Tidak Ada Batasannya Misalnya Pas Ronde Pertama Ini Kita Sudah Dua Dua Review Nah Pas Dua Review Mengambil Keputusan Ternyata Masih Belum Bagus Juga Kita Masuk Ke Ronde Kedua Kasih Lagi Review Begitu Sudah Direvisi Juga Tidak Bagus Lagi Kita Masuk Ke Ronde Ketiga Sampai Kita Sebagai Journal Manager Yakin Bahwa Artikel Ini Betul-betul Cocok Di Journal Kita Jadi Proses Review Ini Bisa Panjang Tergantung Dari Proses Perbaikan Dilekukan Oleh Autor Juga Termasuk Tergantung Kepada Review Jadi Review Itu Bapak Ibu Kadang-kadang Ada Nasi Comment Bikit-bikit Aja Ada Yang Panjang Nah Ini Tergantung Kita Boleh Saja Satu Artikel Satu Review Tapi Kalau Review Itu Betul-betul Review Sangat Bagus Jadi Cukup Satu Saja Tapi Yang Kedua Tapi Kalau Sanya Artikel Direview Oleh Dua Orang Lalu Satu Bagus Satu Tidak Ini Kita Yang Akan Menentukan Mana Apakah Kita Lanjut Untuk Cukup Intinya Yang Menentukan Artikel Yang Publis Apa Yang Diterima Itu Adalah Jurnal Manager Jadi Bapak Ibu Kalau Sudah Disini Kita Mengeser Kebawah Kita Add Review Nah Pastikan Di Jurnal Kita Sudah Ada Yang Kita Set Sebagai Review Ini Kita Add Review Nah Dia akan Muncul Orang Yang Status Seharusnya Review Nah Kelemahannya Kalau Pakai OJS Itu Sewaktu Orang Ini Mendaftar Dia Bisa Memilih Pilihan Bersedia Menjadi Review Nah Misalnya Kita Set Ibu Iza Sebagai Review Iza Review Bu Iza Oke Ini Saya Oke Kita Select New Review Ini Review Jadi Ini Sudah Diset Tanggal 21 Keakhir Ya Import Date Tanggal 21 Sekarang Tanggal 14 Setu Minggu Tapi Ini Nama Saya Oke Gak Bapak Kemudian Yang Kita Tambah Satu Lagi Minimal Ada Dua Orang Misalnya Pak Gunawan Kita Set Jadi Bapak Ibu Milinya Ini Aja Kalau Ini Kita Bisa Juga Lihat Bidang Apa Kita Tau Ini Rugang Fokus BPM Apimah Cocok Kita Select Review Ini Otomatis Saja Sekarang Artikel Itu Sudah Beralih Ketangan Review Kalau Artikel Sudah Beralih Ketangan Review Berarti Posisi Kita Menunggu Bapak Ibu Menunggu Sampai Direview Kita Sudah Kasih Waktu Sampai Tanggal 21 April Ini Nanti Ibu Iza Silahkan Direview Nanti Kita Tunggu Hasil Review Sampai Disini Bapak Ibu Kita Ini Karena Belum Jadi Saya Lihat Di Jurnal Coba Di Jurnal Resti Ini Saya Lihat Jurnal Resti Saya Lihat Submission Jadi Kalau Tadi Kita Menunggu Review Kita Lihat Jurnal Yang Sudah Orang Review Nah Ini Jurnal Resti Yang Baru Masuk Yang Baru Masuk Ada Hari Ini Satu Masuk Artikel Ini Pak Sis Kita Enaknya Bapak Ibu Disini Ditampilkan Yang Sudah Ini Ada Satu Yang Sudah Review Ini Ada Yang Sudah Review Ini Saya Kirim Ketiga Orang Ketiga Ketiga Reviewer Sudah Mereview Satu Nah Kita Ini Sampai 15 April Belum Terakhir Besok Berarti Kita Tunggu Sampai Besok Tapi Kita Lihat Review Dari Yang Pertama Kita Baca Berubah Berubah Jadi ada email kita menyatakan terima kasih Sudah menyelesaikan proses review Blah-blah-blah gitu kan Kita Thanks to reviewer Nah itu satu apa juga kita Kereviewan bahwa kita sudah Memberikan macam penghargaan Nah kalau seandainya ini kita Putuskan sekarang artinya Ini kan masih perbaikan tuh Karena satu yang mereview Ini masih belum Kita gak bisa ngapain Bapak-Ibu ini sampai besok Kita tunggu sampai besok baru besok kita ngambil keputusannya Keputusannya dimana Kita mengambil keputusan di Ini Jadi kalau akhirnya keputusan kita ini Required revision Saya anggap lah ini required revision Bapak-Ibu ya Kita abaikan dua orang ini Demi acara kita malam ini Jadi ini Saya langsung putuskan Required Request revision Jadi kalau request revision Berarti perbaikan Kalau accept diterima Kalau decline Ditolak Jadi misalnya nanti Artikel ini gak tolak Di tengah jalan Pas proses review Jadi ini sekali lagi Keputusan kita Jadi kalau satu reviewer Nanti ada revisi Pas dia revisi Pastikan kita bikin masuk ke ronde kedua Paling tidak Artikel itu dua kali di review Walaupun nanti dengan orang yang sama Jadi nanti Begitu ini kita request revision Lalu dia kirim revisinya Kita bikin ronde kedua Artinya dua kali Tapi kalau saya andai satu kali Sudah dua orang yang mengambil keputusan Kita bisa mengambil Apakah langsung diterima Atau bagaimana Intinya berharap Satu artikel itu direview oleh Dua orang Atau direview dua kali Jadi kalau ini saya request revision Nah jangan lupa Ditambahkan disini Hasil reviewnya Ini perlu nanti Kalau seorang itu naik pangkat Autor itu untuk naik pangkat Bahan naik pangkat Akan ditanya Bagaimana Bukti dia melakukan review itu Ada enggak Ini kalau kita klik Maka muncul nanti yang Email tadi Review A Review A Nah ada yang Sudah diisi oleh Nah ini jadi bukti Autentik oleh autor itu Nanti kalau di minta Waktu naik pangkat Maka kalau bisa Ini jangan lupa Disampaikan Lalu apa Buktinya yang dia kirim tadi Itu Oke kita Record Nah artinya sekarang Yang Autor ini Sudah kita ambil Keputusan Maka sekarang Posisinya adalah Di Autor Kalau tadi kita menunggu Dari reviewer Reviewer sudah nasi Kalau statusnya Revision Has been Request Itu artinya sekarang kita menunggu Dari Autor Di upper backy Apa yang disarankan Nanti muncul disini Bapak Ibu Hasil revisi dari Autor Ada namanya Revision Jadi disini tampilnya Hasil Revisi Begitu sudah dikirim oleh Autor Oleh Autor Kita lihat Biar kelihatan Yang sudah ngirim Revisi Jadi Posisi sekarang Kita menunggu yang ini Kita lihat Orang yang sudah Ngasih revisi Mudah-mudahan ada Yang sudah Ngasih revisi Ini Regional SD All Active Pastikan dipilih All Active Nah ini contohnya Ini contoh Orang yang sudah Oh sorry Ini baru New Review Reviews ya Kalau review Berarti Dari Reviewer Yang revision Nah ini Ini contoh Yang sudah ngirim Revisi Revision has been Submit Kita lihat Ini posisi Sekarang Autor sudah Mengirim Revisi Revision has been Submit Kalau ini Berarti Tugas ada di kita lagi Sebagai editor Mau kita apakan Nah ini Ini sudah ada Dua ini Satu sudah Review Satu belum Nah ini dia Kirim revisinya Ke kita Kalau revisi ini Kita anggap Sudah bagus Maka kita Ambil Accept submission Kita terima Berarti dia Bisa untuk Publish Di Nah kita Tapi kalau Seandainya Revisi ini Juga Masih belum Bapak Ibu Kita masukkan Ini Neuron New Review Run Jadi kita Baru lagi Review Artikelnya itu Nah kalau Artikelnya Kita review Lagi Pastikan Sebaiknya Yang jadi Reviewer Orang yang Sama Kalau yang Sebelumnya Pak Isan Ini yang Review Pas Ronde kedua Usahakan Dia juga Yang Review Jadi dia Tahu Progresnya Jadi jangan Nanti kita Ganti Dengan Reviewer Boleh-boleh Aja Tidak Masalah Cuman Kalau Seandainya Kita Serahkan Ke yang Pertama Review Tentu Dia tahu Prosesnya Nanti Kan Muncul Juga Di 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 UJS Ini Sebagai Reviewer Jadi Bapak Ibu Pas memilih Ini Silahkan Dipilih Yang Kalau Seandainya Tidak Ada Yang Gak Bapak Jadi Yang Penting Artikel Direview Dua Kali Jadi Kuncinya Barangkali Itu Bapak Ibu Artikel Ini Usahakan Direview Dua Kali Jangan Satu Kali Boleh Dua Kali Orang Yang Sama Boleh Dukali Dengan Orang Berbeda Itu Minimalnya Nah Kalau Sudah Baru Kita Tentukan Apakah Diterima Atau Tidak Jadi Bapak Ibu Kalau Masih Revisi Dipastikan Klik Review Pilih Lagi Review Kalau Seandain Diterima Accept Kita Akan Beralih Ke Berikutnya Kita Lihat Kalau Sudah Diterima Dia Masuk Ke Tahap Copy Editing Jadi Di Halaman Ini Bapak Ibu Kalau Nanti Banyak Ini Bisa Ditilter Ini Saya Mau Lihat Yang Sudah Diterima Untuk Terbit Di Bulan Ini Tanggal 20 Besok Ini Artikel Yang Akan Kita Terbitkan Di Bulan Di Tanggal 20 April Ini Beberapa Yang Sudah Masuk Ini Salah Satu Regular Kita Misalnya Yang Di Apalupi Misalnya Yang Ini Sudah Masuk Ketahap Copy Editing Jadi Dari Submission Review Copy Editing Nah Pada Copy Editing Ini Bapak Ibu Kita Mencek Betul Semuanya Kata Letak Layout Sesuai Dengan Template Kita Nah Itu Seharusnya Ada lagi Editor Yang khusus Ngurus Ini Tapi Pada Penyataannya Kita Bisa Ngurus Sendiri Jadi Semuanya Bisa Kita Lakukan Lalu Kalau Sudah Ini Diberbaiki Dengan Apa Dengan Template Dan sebagainya Kita Masuk Production Nah Di Production Kayaknya belum ada yang masuk Production Jadi di tahap ini Kita Mencek Semua Artikelnya Betul-betul Sudah sesuai dengan yang Digital Final Kita Coba Saya Filter Di Production Sudah ada Belum Belum ada Belum ada yang siap proses Bapak-Ibu Sampai Di Production Di Production Sudah Final Semuanya Nanti Di Production Ini Kita Cek Kelengkapan Publish Kelengkapan Di antaranya Ada Sudah Pernyataan Transfer Copyright Ada Dua sih Kalau di Jurnal Resty Itu Di Jurnal Resty Jadi ada Kelengkapan Jurnal Selain Sudah Pernyataan Ada juga Copyright Cluster Bahwa Kita Hak Hak Jadikan Kita Proses Untuk Terbit Di Volume Atau Isu Tertentu Jadi Itu Tahap Jadi Ada Ini Contoh Di Jurnal Resty Persudia Penulis Nah Ini Perlu Nanti Kita Bapak-Ibu Untuk Apa Namanya Untuk Kita Aman Dan Penerbit Saya Bikin Di 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 Jadi Kadang-kadang Artikelnya Plagian Sebagainya Kita Bikin Sudah Pernyataan Di Sini Ini Sudah Pernyataan Yang Dia Bikin Lalu Pernyataan Hak Cipta Ini Yang Copyright Transfer Copyright Jadi Copyright Itu Ada Di Tangan Penulis Tapi Kita Membantu Untuk Memproses Artikelnya Ini Sehingga Kita Pemegangnya Apa Namanya Yang Punya Hak Cipta Di Penulis Tapi Yang Memegang Hak Ciptanya Kita Karena Kita Yang Mengedapkan Karya Tulisnya Ini Jadi Tetap Sama Penulis Sebenarnya Hak Ciptanya Ini Kita Yakinkan Di Pak Mak Ini Akan Dikirim Ke Kita Setelah Menerima Kelentapan Inilah Baru Kita Bisa Untuk Mempublish Artikelnya Jadi Kalau Tidak Lentap Ini Risiko Kita Bapak Ibu Tidak Masalah Tapi Berharap Tidak Masalah Begitu Sudah Publish Selesai Tugas Kita Kita Kembali Ke Sini Oke Submission Oke Masih Jalan Jadi Secara Gamblang Seperti itu Tahapan Yang Kita Lakukan Bapak Ibu Dari Proses Artikel Masuk Sampai Publish Nah Siapa Yang Bisa Melakukan Itu Kita Semua Bisa Melakukan Itu Cuma Yang Publish Baru Journal Manager Sampai Di Production Nah Ini Contohnya Punya Pak Asis Ini Baru Kemarin Dikirim Pak Asis Jadi Walaupun Yang Ngirim Ini Review Kita Bapak Ibu Tetap Kita Melakukan Proses Review Seperti Biasa Jadi Pak Asis Tetap Kita Lakukan Review Kadang-kadang Saya Juga Menemukan Artikel Saya Di Journal IA Ini Pak Yang Review Pak Asis Justru Tampak Parah Kalau Pak Asis Jadi Artinya Review Kita Kita Independent Sampai Review Kita Kita Klik 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 Kalau kita Review Kita Tetap Posisi Kita Independent Karena Kita Masih Menarakan Review Kalau Double Autor Sama Review Kita Editor Siapa Yang Autor Siapa Yang Review Jadi Ruang Melintup Dengan Template Di Web Ini Masih Sudah Kita Masih Kita Lewati Dan Kalau Ada Hal-hal Yang Penuh Kita Diskusikan Kita Diskusikan Sementara Itu Dulu Saya Buka Sesi Tanya Jawab Kita Diskusi Ini Saya Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Bapak Ibu Tunjuk Tangan Ya Oke Silahkan Ibu Halo Halo Ibu Yulia Silahkan Yulia Konfirmasi Saja Pak Untuk Editor Itu Kan Yang Menentukan Siapa Yang Menjadi Reviewernya Nah Tadi Kan Katanya Pak Yang Blind Memastikan Saja Takutnya Tadi Saya Ada Yang Kelewat Itu Sudah Diset Otomatis Dari Journal Manager Default Nya Blind Atau Kita Harus Menentukan Lagi Apakah Dia Pak Pakenya Blind Apa Tadi Ada Double Blind Atau Senduk Blind Maaf Saya Sedang Tidak Buka Tampilan Jurnalnya Jadi Saya Tidak Hafal Jenis Apa Namanya Tadi Untuk Reviewenya Itu Blind Atau Apanya Itu Itu Saja Terima Terima kasih Jadi Metode Mediview Itu Ada Tiga Sebenarnya Ada Double Double Itu Autor Tidak Tahu Siapa Yang Dia Review Reviewer Tidak Tahu Siapa Yang Dia Review Autor Tahu Siapa Yang Mediview Itu Double Jadi Sama-sama Tidak Tahu Lalu Yang Kedua Namanya Single Blind Atau Ada Juga Blind Saja Blind Review Yang Blind Review Itu Hanya Autor Tidak Tahu Siapa Yang Review Tapi Reviewer Tahu Siapa Yang Dia Review Lalu Yang Ketiga Namanya Open Open Itu Terbuka Semuanya Autor Tahu Siapa Review Reviewer Tahu Sama-sama Tahu Kalau Open Itu Tambah Berisiko Jadi Kalau Seandainya Pilihan Kita Tentukan Double Blind Maka Begitu Artikel Masuk Bapak Ibu Download Lalu Dihilangkan Identitasnya Identitas Penulisnya Kampusnya Dihilangkan Hanya Tinggal Judul Dan Kontennya Saja Lalu Bapak Ibu Upload Lagi Ke Sembilan Baru Kita Kirim Ke Jadi Kita Kerjanya Dua Kali Nah Kemudian Hal Ini Tidak Saya Terapkan Di Jurnal Respi Karena Di Dalam Proses Penilaian Di Akreditasi Bapak Ibu Metode Apapun Yang Kita Pilih Apakah Double Atau Blend Itu Tidak Memberi Pengaruh Karena Yang Penting Adalah Proses Review Jalan Dan Yang Kita Jaga Nah Kalau Seandainya Kita Pilih Metode Yang Kita Pakai Sekarang Itu Namanya Blend Review Begitu Artikel Masuk Sudah Terusah Kita Bagus Kita Langsung Kirim Ke Review Jadi Fosinya Disitu Aja Jadi Kalau Seandainya Kita Pilih Double Blend Itu Semakin Bagus Karena Tidak Akan Terjadi Konflik Kepentingan Autor Tidak Tau Siapa Yang Direview Tapi Kita Kerja Dua Kali Nah Di Resti Masalahnya Artikelnya Kadang-kadang Banyak Sementara Kita Editornya Ada Bertiga Yang Aktif Mas Budi Ada Satu Lagi Bu Yance Ada Tiga Editor Kita Yang Aktif Untuk Menghandel Sekit Banyak Yang Masuk Jadi Akhirnya Kita Memilih Blend Jadi Yang Saat Ini Di Jurnal Yang Ada Kita Set Blend Tapi Kalau Ibu Mau Milih Double Silahkan Lakukan Yang Tadi Jadi Begitu Ada Artikelnya Masuk Di Download Dihilangkan Identitas Nama Pemilik Semuanya Lalu Di Upload Lagi Dan Dikirim Ulang Dikirim Jadi Konsepnya Seperti Itu Tapi Untuk Tahap Awal Ini Bapak Ibu Mungkin Kita Lalu Kalau Blind Review Ada Pernyataan Namanya Agar Kita Terindah Dari Konflik Kepentingan Di Jurnal Resti Itu Bapak Ibu Yang Pernah Coba Jadi Reviewer Pas Dia Melakukan Proses Review Ada Semacam Pernyataan Dari Kita Misalnya Kami Sangat Menghargai Independen Bapak Ibu Dalam Review Jadi Kita Betul-betul Berharap Kepada Review Untuk Independen Saja Walaupun Dia Tahu Siapa Yang Dia Review Mungkin Itu Penjelasannya Jadi Saat Ini Kita Posisinya Reset Di Blend Review Tapi Ibu Yudinya Ada Saya Ada Saya Sudah Masukin Juga Ke Resti Lagi Nunggu Berhasil Dijadikan Production Jadi Masih Nyangkut Di Copy Editing Copy Editing Nanti Tugasnya Editor I Ya Saya Pernah Jadi Editor Untuk Jurnal Mahasiswa Di kampus Jadi Kebayang Tadi Proses Yang Blind Makanya Saya Mau Memastikan Sampai Di Post Untuk Review Di Blind Saja Itu Tidak Masalah Tidak Harus Yang Double Tadi Saya Cuma Tidak Kalau Double Kebayang Kerjaan Editor Emang Banyak Banget Pak Dan Untungnya Itu Tidak Jadi Salah Satu Nilai Diakreditasi Makanya Saya Tidak Mencet Itu Oke Silahkan Bapak Ibu Yang lain Kalau Masih ada Mau Didiskusikan Saya Pak Pak Oke Silahkan Lalu Lalu Dengar 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 Ya Oke Oke Pertanyaan Saya Berkaitan Dengan Ini Kan Ada Editor Dua Jurnal Dua Jurnal Itu Yang Satu Berkaitan Dengan Riset Riset Murni Dan Dua Berkaitan Dengan Pengabdian Masyarakat Oke Yang Pertama Untuk Yang Berkaitan Dengan Riset Tadi Kan Disampaikan Bahwa Kalau Bisa Itu Ada Satu Reviewer Yang Dinilai Memiliki Suatu Kemampuan Yang Mungkin Qualified Untuk Bisa Menilai Bapak Reviewer Yang Qualified Yang Satu Itu Kan Saya Juga Masih New Camera Jadi Belum Tahu Siapa Siapa Yang Artinya Sebagai Reviewer Yang Memiliki Suatu Kemampuan Yang Lebih Kan Gitu Itu Yang Menjadi Satu Persoalan Jadi Apakah Mungkin Nanti Artinya Dimungkinkan Bisa Mempelajari Dari Mungkin Apa Namanya Track record Beliau Atau Mungkin Dalam Satu Proses Mungkin Ada Satu Informasi Yang Diberikan Oh Ini Daftar List Reviewer Yang Mungkin Cukup Satu Reviewer Saja Artinya Beliau Ini Memiliki Satu Qualified Yang Cukup Bisa Diandalkan Kalau Mungkin Terpaksa Mungkin Ada Yang Dua Kalau Dua Mungkin Sudah Standar Jadi Sebagai Editor Kalau Dua Lebih Enak Jadi Kita Bisa Mutuskan Itu Yang Satu Bisa Terima Satu Tidak Tapi Kita Sebagai Pihak Ketika Ini Netral Kita Bisa Baca Lagi Baru Nanti Kita Bisa Menentukan Apakah Ini Lanjut Artinya Ditolak Atau Mungkin Kita Revisi Atau Mungkin Diterima Itu Yang Pertama Terus Untuk Yang Berkaitan Dengan Jurnal Pengabdian Masyarakat Kalau Di Jurnal Riset Ada Bidang Kajian Mungkin Dalam Bidang Komputer Kan Banyak Ada Berkaitan AI Atau Sformasi Jaringan Kalau Di Pengabdian Masyarakat Ini Apakah Nanti Dalam Kita Menentukan Satu Bidang Untuk Reviewer Jadi Apakah Juga Memperhatikan Bidang Kajian Itu Atau Mungkin Kita Karena Pengabdian Masyarakat Lebih Umum Jadi Tidak Begitu Artinya Sedetal Dari Satu Jurnal Atau Paper Yang Sifatnya Riset Jadi Kalau Pengabdian Kan Mungkin Lebih Jenderung Ke Pelaporan Hasil Terus Kemudian Perubahan Perubahan Yang Sudah Dilakukan Dalam Pengabdian Itu Seperti Apa Jadi Tidak Begitu Sedetal Isi Konten Yang Ada Dalam Riset Yang Murni Mungkin Gitu Ya Pak Pak Epi Jadi Minta Penjelasannya Jadi Apakah Yang Pengabdian Ini Kita Dalam Satu Menentukan Reviewer Juga Memperhatikan Apa Namanya Bidang Kajian Keilmuan Dari Reviewer Atau Kita Karena Ini Pengabdian Mungkin Standarnya Sama Itu Mungkin Pak Epi Terima Kasih Oke Jadi Yang Pertama Mungkin Saya Mau Yang Pertama Pak Jadi Waktu Kita Melentukan Reviewer Itu Ada Makanya Reviewer Nanti Diminta Mengisi Keahlian Pak Waktu Dia Mengisi Apa Kom Kom Reviewer Nah Disini Misalnya Muncul Data Keahlian Ini Waktu Kita Jadi Ini Saya Tutup Dulu Jadi Waktu Kita Tambah Reviewer Ada Menu Add Reviewer Nah Reviewer Muncul Disini Kompetensinya Pak Nah Ini Perlunya Kita Nanti Sudah Membaca Apa Kira-kira Misalnya Jadi Sudah Kelihatan Di Topik-topiknya Ini Apa Keahliannya Masing-masing Jadi Ini juga Kadang-kadang Tugas kita Sebagai Editor Mengirim Ke Orang Yang Sesuai Dengan Bidangnya Nah Di Juna Res Wanti-wanti Pak Kalau Sudah Terlanjur Mengirim Misalnya Ini Topiknya Tentang Image Processing Lalu Saya Kirim Ke Ibu Ini Bidangnya Data Mining Tentu Dia Enggak Cocok Jadi Saya Wanti-wanti Kalau Tentu Data Enggak Cocok Tolong Di Deklian Saja Jadi Jangan Dipaksakan Untuk Mereview Kalau Itu Bukan Bidang Kita Jadi Itu Yang Kita Ingatkan Ke Reviewer Jadi Kita Editor Tentu mungkin yang perlu diperhatikan yang di posisi yang ini saja Pak jadi nanti mungkin tugasnya jurnal manajer sebenarnya meminta kepada reviewannya untuk mengisi bagian tentang bidangnya jadi begitu kita memilih sudah muncul pilihan-pilihan jadi kelihatan Pak waktu kita sebagai editor menambah reviewan nah terkait dengan di jurnal pengabdian jam tekno gitu ya, mungkin tidak se tidak seribat dengan yang di jurnal kita, jadi asumsinya kalau di jam tekno, barangkali kita semua dosen mungkin bisa jadi jadi reviewernya Pak karena kalau di jam tekno itu lebih kepada kelihatan pengabdian pengabdian, kita ikuti jam pengenya saja saya rasa sudah oke lah, tidak terlalu seperti yang di jurnal kita, semuanya sesuai dengan bidangnya tapi kalau pengabdian semua-semua rasanya bisa kalau saya sudah kenal pengabdian seperti apa bikin laporannya saya rasa sudah bisa loh Pak oke, saya rasa itu Pak apanya penjelasan saya iya Pak terima kasih Pak ya bapak ibu yang lain kalau ada Pak SIS masih ada nggak nih Pak SIS halo Pak SIS halo halo Pak Epi mungkin saya tambahin Pak Epi untuk yang jam tekno kan biasanya kalau di pengabdian masyarakat kan ada evaluasi buat luaran pengabdian masyarakat apakah itu serapannya sudah latihan itu sudah diterima dengan bagus atau tidak ini bisa diukur juga ya itu mungkin di apa di kesimpulan atau di bagian pembahasan ya pembahasan dan hasil ya di pembahasan nanti hasil dan pembahasan sama di kesimpulan artinya pengabdian itu betul-betul sudah dijalankan dan ada bukti foto-foto bisa Pak SIS ya betul-betul jadi sesuai dengan template aja mungkin saya rasa template Pak SIS sudah oke ya mungkin dicek lagi Pak SIS template-nya agar sesuai betul dengan template untuk pengabdian nanti begitu melihat template nanti autornya susah membuat laporannya Pak SIS jadi memang dicek dan dicek lagi template kita agar betul-betul mengakomodir laporan dari autor kita ini yang melakukan pengabdian mungkin banding aja dengan beberapa jurnal-jurnal di bidang pengabdian masyarakat mungkin boleh bisa cari yang lain bagus juga kita jadi tambah apa namanya tambah pemahaman kita dengan jurnal-jurnal yang lain khususnya di bidang pengabdian masyarakat mungkin itu Pak SIS di-review lagi template kita agar betul-betul mengakomodir untuk tulisan yang berkait dengan pengabdian masyarakat oke silahkan Pak Ari mau pengabdian masyarakat oke untuk SIS itu kita targetnya bulan Juni sudah terbit ya Pak ya bulan Juni terbit sekarang belum ada 3 yang masuk maksudnya promonya gimana ya ini karena kalau untuk yang SIS kan internasional mungkin ada misalnya berapa yang dari Indonesia berapa yang dari luar Indonesia dan sebagainya itu ada aturan gak kalau untuk publikasinya minimal dari beberapa negara kalau bahasanya Pak beberapa negara itu paling gak ada 2 negara ada 1 di Indonesia 1 lagi di mana minimal ada yang dari luar negeri 1 kemudian yang disaratkan untuk kreditasi itu adalah editornya minimal dari 4 negara kalau tim editor kita sudah dari 4 negara kemarin sudah lebih 5 lagi jadi karena artikel kita itu paling tidak dari 2 negara Pak kalau kita mau jatuhkan jurnal internasional kalau masih di Indonesia semua berarti kita masih jurnal nasional berbahasa Inggris koreksi Pak koreksi untuk Joseph bulan Mei bukan bulan Juni sebenarnya kalau di di announcement gitu ya jadi ada waktu bulan Mei sebenarnya bukan bulan Juni kita excel ke ulur ke Juni aja Mas boleh jadi kita tanggal 20 Pak akarnya bosan dulu lah ya mungkin bulan Juni boleh dan Joseph ini kan baru baru satu saya kita lihat kemarin itu kan ada satu ya ya ada satu mungkin beberapa editor yang ada disini bisa diset jadi role role-nya diset jadi editor mungkin nanti Pak Uki atau siapa Pak Uki sudah siapa insya Allah Pak ya jadi terus kita nanti ini mempromosikan Pak jadi kalau saya kadang-kadang bisa dijanjian karena jurnal yang berlola banyak jadi kadang jurnal ST kadang jurnal yang lain kadang jurnal yang lain apa namanya ya peruntur bagi orang-orang yang publis disitu karena di edisi pertama itu kita belum punya EISM jadi kalau jurnal yang belum punya EISM masih jurnal nasional lalu hukumnya 10 kan 10 10 ya saya nggak salah ya mungkin cek lagi jadi kasihan memang jurnal-jurnal yang pertama ini jadi artikelnya simpatnya poluler dan hukumnya rendah nah itu perjuangan kita kalau seandainya di pas kita di 2 apa 2 tahun berikutnya kita terafaitasi dan jurnal artikel di isu yang pertama ini diakui maka sangat beruntung jadinya ya kita tidak terlalu apa namanya sering lah Bapak Ibu untuk yang edisi pertama ini ada aja artikel sebenarnya karena untuk edisi pertama pengorbanan justru waktu edisi pertama itu kita yang mencari artikel kalau tidak cocok dengan template kita menyusulkan dengan template jadi nggak usah kita suruh ke ya author dulu kalau misalnya jurnal yang kirim sekarang artikel kalau nggak sesuai template kita yang bantu menyusulkan dengan template langsung kita review jadi jangan pula kita suruh dia untuk memperbaiki lama lagi nggak jadi-jadi mentara kita butuh nah di posisi kita di publikasi pertemu apa isu pertama isu kedua mungkin kita butuh perjuangan untuk membantu author memperbaiki jadi kita jangan terlalu sering kalau di jurnal restri karena sudah terlalu banyak Pak jadi sedikit salah saja sudah kita minta perbaiki jadi kalau saling baik kalau lagi saking banyaknya kita reject Pak jadi kalau saya pun kalau lagi banyak Pak lalu salahnya sedikit misalnya judulnya jatak tebal semuanya padahal di template-nya hanya awal saja yang huruf besar bisa reject kalau lagi banyak karena banyak kita pusing jadi kita di awal-awal ini butuh perjuangan dan kita yang kalau bisa kita yang bantu boleh juga artikel kita sendiri silahkannya dimasukkan belajar target minimal lima lima artikel diakreditasi tapi selalu kita sarankan kalau tidak kita punya enam artikel untuk edisi Juni nah itu Pak Arief jadi untuk JOSAI karena di edisi jurnal internasional kalau tidak setiap terbit itu ada dari dua negara autornya ya jadi autor yang please autornya jadi bukan autor-autor kedua ketinggalnya nah itu Mas Budi nanti perlu promosi ke teman-teman yang di luar lagi siapa yang punya pereksi siapa saja kalau sudah namanya jurnal internasional itu terpenuhi kumnya 10 atau 15 itu saya lupa kalau internasional ya jadi kita penuhi sarannya maka kumnya bisa maksimal diadapkan nah itu yang kami menilai nanti adalah tim PAK jadi tim PAK kalau dia menilai jurnal kita sudah terbit enam misalnya bulan Juni tapi dari Indonesia semua maka dianggap kita jurnal nasional walaupun berbahasa Inggris tapi kalau jurnalnya autornya sudah ada dari dua negara lalu editornya sudah ada dari empat negara maka kita dianggap jurnal internasional rasanya 15 kumnya jadi sangat terbantu walaupun di tahun awal ini kita masih berjuang nanti untuk EISN jadi setelah terbit isu pertama baru kita mengurus EISN ya Bapak Ibu jadi saran untuk mengurus EISN sekarang adalah sudah terbit satu isu dulu baru kita urus nah ini perjuangan kita untuk di edisi pertama ini oke itu Pak Riff ya ya ada penilaian rejection rate enggak ya Pak apa Pak rejection rate itu berpengaruh untuk penilaian enggak ya rejection rate atau acceptance rate itu itu nanti di ini Pak di penilaian oleh tim reviewer Sinta kalau kita masuk ke ini ya ke Sinta ya kalau di lembar apa namanya penilaian evaluasi diri tidak dimasukkan jadi reviewer Sinta itu kan ada dua tuh yang menilai sisi situasi sama konten ya nah itu masuk dari konten Pak kalau di Resti itu cukup bagus nilai karena rate rejection itu tinggi tadi saya cek itu saat ini sudah ada apikel sejak awal itu 1.076 artikel yang masuk 1.076 artikel yang masuk dan itu yang diterima yang publis baru 213 ada 8 artikel yang kita reject dan yang sedang aktif ada sekitar 70 artikel yang sedang aktif di luar yang tadi ya jadi tingkat reject di generasi itu 80% sebenarnya jadi itu sangat tinggi sebenarnya nah itu yang saya bilang tadi kalau seandainya posisi kita apa namanya sudah seperti itu maka nilai kita akan tinggi jadi salah satu penilaian yang tidak dibuka itu umum Pak tapi itu ada di sisi penilaian dari ini tuh Pak kalau misalnya bisa gak ya dialihkan jadi yang di Resti itu ditolak itu kemudian disarankan untuk memasukkan ke joseid ada jadi beberapa sudah saya arahkan Pak jadi kemarin tuh ada dua yang saya reject sudah berbahasa inggris tapi emang gak gacau beliau jadi saya sarahkan silahkan dimasukkan ke joseid sudah ada yang seperti itu Pak jadi salah satu itu cara kita untuk agar apa namanya joseid ada artikelnya oke Pak tapi secara di web belum tapi secara waktu itu kita menolak diterima itu saya sarankan jadi kita sarankan untuk mensahmin aplikannya di jona misalnya oke silahkan Bapak Ibu yang lain ada lagi ini ada Bu Iza gak Bu Bu Iza ada yang ditanyakan nanti Pak kalau untuk sekarang sih udah ngerti cuman nanti kalau misalnya gak ngerti tanya Pak Sis iya Bapak saya tuh Pak Pak Sis ini kalau Pak saya juga aku aku panggil Bapak oh iya betul apa oke oh iya Pak oh iya aku udah angkat tangan ini terkait ini Pak terkait template tadi kebetulan tadi dia bahasa Pak Pak Sis mumpung kebetulan mumpung JDP Jantekno itu kan belum-belum publis ya di volume 1 nomer 1 belum ada yang diterbit nanti bulan Juni template-nya itu kan kalau kita cek mungkin lebih bagus kalau ditambahkan mungkin jadi ada penanda corresponding authornya Pak jadi nih kok belum ada disitu boleh-boleh corresponding authornya apakah itu dalam bentuk bagaimana nanti bintang atau seperti apa gitu kan jelas nanti menandakan bahwa di penulis 1 atau penulis yang koalitornya mungkin jadi bisa dikasih kasih bintang ya dikasih bintang ya sebelum terbit bulan Juni yang kedua yang kedua mungkin gak seperti Resti direncanakan gitu kan kita gak tahu apakah nanti masuk Skopus atau enggak untuk JDP jam Tekno jadi selain selain ini selain Resti bisa gak itu dibuatkan juga judulnya bahasa Inggris jadi selain ada bahasa Indonesia ada juga bahasa Inggrisnya gitu nanti dimunculkan oke ya Bapak Ibu kemudian sekarang ini di Juna Resti kita sedang memunculkan versi bahasa Inggrisnya karena kita akan coba masuk ke Skopus sekarang jadi sekarang artikel yang di Juna Resti syarat sekarang untuk minimal untuk masuk ke Skopus itu yang pertama tampil di website itu judul berbahasa Inggris lalu tampil abstraknya berbahasa Inggris lalu yang ketiga itu adalah referennya ini referennya kita masih belum bisa tapi jadi itu untuk ke Skopus nah kita di awalnya berbahasa kontennya boleh bahasa Indonesia tapi judulnya abstrak dan refren itu harus berbahasa Inggris nah Resti sedang kita upayakan untuk bisa masuk ke kita usulkan ke Skopus apapun nanti hasilnya nanti kita kembali dulu Bapak Ibu kalau untuk Sintanya mungkin Sintasatu 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 seperti tidak ada terlalu bedanya terlalu penulis nanti ada sebuah tanda yang menandai siapa disitu sebagai corresponding author karena saat ini masuk kita di kampus Bapak Ibu kita memberikan semacam reward terhadap dosen kita yang memiliki yang kita kasih pertama atau dia sebagai corresponding author kalau dia pendudukan kita kasih reward tapi kalau dia corresponding author dia akan sebagai penulis pertama juga corresponding author itu adalah autor yang mengirim artikanya ke jurnal dan dia yang memproses komis lupa tinggi yang mengatapi itu dan sebagainya itu yang corresponding author salahnya ada beberapa jurnal maksud di resti itu tidak terlihat di nama penulis itu yang mana yang corresponding author yang ada kan penulis pertama kedua kedua maka alternatif beberapa jurnal itu memberi lambang bintang jadi kita kasih di template kita nanti ada apakah dia nanti penulis ditinggal tapi di belakang kasih bintang berarti dia adalah corresponding author jadi nilainya kalau nanti untuk naik banget dan sebagainya itu ada nilainya jadi corresponding author sama face author itu levelnya sama untuk pengurusan lain-lainnya jadi mungkin betul itu mas mumpung belum terbit jadi ditambahin aja bintang di belakang namanya tapi bagaimana kita menjelaskan itu di tempe jadi silahkan di tempe nanti nah untuk versi perasa mungkin kalau Joseph sudah bahasa inung di semua ya jadi tidak ada masalah corresponding authornya yang belum ada corresponding authornya yang belum ada oke tinggal jurnalnya jurnalnya JDP ya nanti mungkin kita bikin ada dua versi bahasa juga jadi waktu mengolah itu ada tujuh dua bahasa jadi kita installkan nanti bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris agar bisa sama KRST gitu dua apa dua bahasa dua bahasa oke itu mas Budi ada lagi Bapak Ibu Pak Ika mau bertanya Pak oke iya boleh tanya ya Ika kan di bagian editor JDP tadi udah Bapak jelaskan gimana sebagai editor pas di editor itu nggak ada mencek plagiatnya Pak dengan turnitin yang kedua yang mau Ika tanyakan nanti yang menentukan reviewnya editor editor atau chief editor Pak ya kita lagi tanya Nika Pak oke terima kasih Bapak Ika jadi Bapak Ibu ya Pak jadi untuk proses cek plagiat cek plagiat itu ada dua kalau saya melihatnya yang plagiat itu kalau seandain plagiat yang rugi itu sebenarnya adalah autor jadi kalau di jurnal yang baru saya bikin sekarang itu saya minta sebelum submit itu tolong di cek plagiatnya dulu jadi yang pertama kita minta kepada autor untuk melakukan cek plagiat sendiri nah selanjutnya kita kalau di resti Bapak Ibu kadang-kadang reviewer itu punya akun turnitin sendiri nah reviewer ini yang melakukan cek plagiat jadi kalau cek plagiat di reviewer itu ternyata di atas di 20% misalnya gitu maka dia menyarankan untuk reject reviewernya nah seharusnya kita sebagai pengelola jurnal seharusnya punya juga jadi itu pas di tahap copy editing selesai jadi pas selesai copy editing sudah mulai layak akan kita publis seharusnya kita cek saya sudah punya akun apa akun turnitin sebenarnya untuk men-check plagiat itu tapi belum saya terapkan Bapak Ibu untuk plagiat kita anggap masih mudah-mudahan masih belum lah ke depannya pasti akan kita pakai karena tadi itu Bapak Ibu kena kerjaan sangat banyak jadi masih belum mungkin kita masih perlu tambahan lagi mau sebuti untuk melalui jurnal ST hingga orang kayak keteteran juga Bapak Ibu untuk melalui jurnal ST sebagai editor nah itu jadi boleh kita lakukan sendiri boleh kalau kita punya akun masing-masing silahkan di kita yang melakukan proses cek similarity lalu terkait dengan siapa yang beri review ya kita editor tadi kan sudah kita demo kan begitu sudah masuk kita review ada tombol add review kita yang menentukan siapa yang jadi editor kita disini semuanya tidak kita beda-bedaan Pak semuanya apa namanya jurnal editor jurnal editor jadi semua kita sama levelnya Bapak Ibu bisa memilih siapa reviewer masing-masing jadi tidak kita beda-bedakan semuanya sama fungsinya sama-sama editor sama-sama berhak menentukan siapa yang review sifatnya siapa yang duduan saja jadi kalau ada artikel yang masuk pas yang lagi online buika buika-buka buika proses jadi siapa yang duduan saja mengakses silahkan proses artikel yang masuk ya usahakan pada satu hari itu Bapak Ibu ada melihat jurnalnya lagi oke saya rasa itu Ibu ada lagi ini ada Bu Lusia Halo Pol Lusia Halo Pak selamat malam saya mendengarkan saya mendengarkan diri ya Pak ini dari Ibu di luar ya Bu saya perbanas Pak oh perbanas oh dengan siapa yang sama yang Prof Marsudi Marsudi ya dulu dulu Prof Marsudi sekarang gak lagi ya dulu Prof Eko sekarang udah pindah semua oke jadi mengikuti dulu ya Pak oke siap-siap makasih banyak Bu sudah bantu kita terima kasih juga Pak Pak Epi satu lagi Pak Epi ya ya mungkin eh gini Pak itu kan reviewer jadi kan ada satu batas waktu ya jadi seminggu dua minggu gitu ketika nanti waktu habis gitu apakah diperpanjang dan ketika nanti diperpanjang terus sampai pada akhirnya juga belum menyelesaikan satu pekerjaannya terus langkah kita apakah kita ganti reviewnya atau bagaimana Pak terus selanjutnya apakah ada satu mungkin semacam blacklist atau mungkin apa itu ya rapot merah gitu buat reviewer jika ada satu yang seperti itu mungkin gitu Pak Epi ya terima kasih Pak oke siap jadi ini menarik sebenarnya kalau tapi disini kita banyak apa menghargai reviewer itu sudah membantu kita aja sudah luar biasa Pak nah ini ini saya lihat yang punya yang tekno ya nah ini kan ada yang overdue ini contoh yang tadi ini sudah kita kirim ke reviewer ya ini mungkin tadi Ibu Izzani suruh jadi ini jadi reviewer bisa direview jadi ini contoh artikel yang sudah masuk kita enaknya silahkan di OJS 3 itu muncul kayak gini Pak enaknya kayak gini kalau di OJS 2 kita gak tahu Pak jadi ini menanggakan ada hal yang perlu kita lihat nah misalnya Ibu Izzani Prabowo ini ini sudah ada 3 orang reviewer yang kita tunjuk baru ada 1 yang memberikan jawaban artinya 2 lagi itu statusnya adalah kepedu lalu mau kita apain nah ini kita sebagai reviewer harus mengambil keputusan ini kan belum ada kita lihat apakah kita nanti akan mengganti reviewer silahkan Bapak itu kebijakan kita kita bikin metode review ini juga ada 2 cara yang pertama kita kirim ke 1 orang lalu kita tunggu dia kalau di sini kita set 1 minggu maksimal Pak jangan merugikan out-of beberapa jurnal lain bisa 1 bulan itu kan kita nunggu 1 bulan jadi kita ngasih 1 minggu kalau 1 minggu tidak merespon kita bisa kirim ke reviewer yang lain tapi kalau dalam 1 minggu dalam 1 minggu misalnya hari ke 5 belum juga merespon kita bisa kasih peringatan kalau di sini namanya send reminder jadi kita tugas kita editor mengirim email kepada reviewer untuk mengingatkan agar mohon dibantu mereview jadi selesai media kalau bisa 2 hari sebelum masanya berlaku kalau masa habisnya sudah berlaku seperti ini ini kan tanggal 14 pas hari ini kan sudah overdue nah ini pada tahap ini seharusnya Pak Cis sebagai chief editor sudah mulai ambil keputusan ini kan sudah deadline tanggal 14 April hari ini orang sudah mereview orang sudah overdue nah kita sebagai editor ngapain kita harus mengambil keputusan kita lihat yang pertama ini sudah mereview kita lihat kita read review ini belum diisi belum diisi oh malah belum diisi ya belum diisi sama sekali tapi sudah di submit nah ini kan kita lagu Pak kalau seperti ini kan berarti belum di review betul kita mau kasih apa ke request request deficient sementara review nya gak ada nah kondisi seperti ini kita gak bisa melanjutkan proses sebetulnya apa melanjutkan apakah itu akan kita ada keputusan kita harus menentukan satu lagi reviewer jadi kalau reviewer ini masih mau kita lanjutkan ini ada tombol biru ini bisa diklik ada pilihan edit oke ada pilihan edit kita edit kita ganti jatanggalnya ini kalau kita kasih lagi misalnya satu minggu lagi jadi kita tambah lagi perpanjang satu minggu lagi ya Pak ya berarti ini kita kirim lagi jadi untuk artikelnya ini kita tambah lagi waktu satu minggu ini kalau seandainya tidak orang ini kita pakai lagi kita klik kanan klik disini kita keluarin aja Pak jadi tidak kita set lagi dia sebagai reviewer ini kita centang aja biar gak terkirim ke reviewer gak enak kita kan nah seperti itu jadi ini kita kirim ke reviewer satu lagi jadi kita tambah lagi waktu satu minggu kalau seandainya Bapak-Ibu mau tambah reviewer lagi kita tambah lagi disini jadi bisa saja yang ini gak menjawab kita tambah lagi siapa kira-kira yang agak aktif dan lagi santai misalnya misalnya Pak Airhamdi ini ini walaupun contoh ini langsung deal Pak ya Pak Dandi adil gak ya kita kirim gak ada lagi ini otomatis satu minggu Pak ya dari sekarang nah itu terkirim ke Pak Kairil Amri oke jadi sudah ada dua reviewer yang kita tambah kalau seandainya reviewer kita banyak lalu artikel masuk belum banyak bagusnya kayak gini Pak jadi siapa yang duluan kan bisa minimal dua saja yang sudah mengambil review sudah bisa kita ambil keputusan jadi seperti itu saya rasa Pak cara kita untuk melakukan apa namanya kata keola di belakang layar ini itu iya Pak terima kasih Pak silahkan Bapak Ibu yang lain kita ada jam 8.31 sampai jam berapa kita ini pasti ini makannya gak ada nih Ibu Iza benara boleh Pak makan di dapur masing-masing transfer transfer boleh transfer Bu Yul Bu Yul lihat ini sudah angkat Pak Pak usul mungkin Pak Bu Yul angkat tangan ya Bu Yul ini kadang saya lupa mungkin usul mungkin Pak begini Pak kan tadi itu ada untuk reviewer nanti ada waktunya satu minggu nah sebelum dia overdue kan tadi sebaiknya kita editor mengingatkan lagi yang tadi send reminder dari OJS 3 nya sendiri itu apakah ada semacam notifikasi ke editor atau chief editor atau level apapun untuk ngasih tahu oh ini ada yang udah hampir overdue loh gitu saya pengalaman kemarin itu di jurnal mahasiswa itu banyak gitu kan dan si OJS itu kalau dia submissionnya sudah submission pertama padahal tidak apa namanya tidak aktif telat responnya antara si reviewer maupun si editornya itu suka gak kelihatan gitu jadi udah dibawa sekali pas dilihat loh ini udah kelewat ada gak sih sebenarnya dari si OJS sendiri tools atau bantuan untuk memberikan itu tadi notifikasi dua hari sebelum overdue itu ada tandanya jadi kita yang editor kan ini harapannya nanti jurnalnya isinya akan banyak sehingga kita bisa selalu hidup jurnalnya gitu kan nah kalau sudah banyak rasanya notifikasi itu sangat perlu kalau sekarang mungkin masih bisa lah dilihat layarnya more untuk difilter seperti itu ada gak ya kalau ada kayaknya berterima kasih sekali kalau itu diaktifkan Pak demikian terima kasih Bu Yuli jadi saya juga berharap ada tapi sekarang belum ada jadi posisinya kita sekarang apa memang tugas kita regular residen-residen ngecek jadinya jadi sampai saat ini saya belum ketemu mungkin nanti Mas Budi cek Mas Budi ada plug-in untuk mengingatkan kita beberapa hari sebelum satu artikel itu habis overdue gitu ya mungkin perlu juga kita cari bersama-sama sampai saat ini saya cari gitu sama penghilang reviewer Pak sama penghilang reviewer penghilang reviewer kan ada auto jadi reviewer oh gitu oh waktu daftar pertama itu ya itu juga oh itu itu juga ya catetan ya plugin ya itu nanti masih ya artinya masih ada perbaikan-perbaikan nanti kita tetap solusinya tapi intinya dengan yang ada sekarang memang kita sudah bisa saya juga jarang memakai fasilitas share reminder itu saya taunya sudah overdue lalu saya edit kayak tadi itu kita perpanjang waktunya jadi pas overdue sudah mulai muncul tapi share reminder saya pengennya dua hari habis itu belum ketemu tapi sudah overdue kita masih bisa perpanjang nah cara yang gampang biasanya memang kalau kita mau menunjuk seorang reviewer biasanya begitu ditunjuk kita sertai dengan WA kita WA reviewernya mau dibantu untuk review pak baru dikirim satu artikel misalnya jadi kalau dengan WA biasanya reviewernya bisa langsung lihat nah itu strategi kita aja pak biar cepat untuk mau bantuan ke reviewernya nanti semua reviewer ini akan kita kasih namanya sertifikat jadi nanti perlu dipikirkan nanti masing-masing jurnal chief editornya perlu kita bikin sertifikat untuk per tahun saja karena saya perlu melihat apakah nanti kalau kita terbit dua kali kita bikin per terbit nah itu saya serahkan saja ke masing-masing chief editor kalau di resti kita bikin sekali setahun jadi kalau seandainya kita mau bikin per terbit bisa juga ini salah satu penghargaan kita kepada Jodiuan oke ini siapa Pak yang baru masuk Pak 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 dari mana Pak dari Wente Wente oke siap iya Pak ada lagi silahkan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan kita sudah selesai nih Pak maaf Pak dari berada tadi hujan lebat dari kan hilang oh gitu siap siap oke ini yang Pak Pak Firdaus ini belum ngomong nih Pak Firdaus Pak Firdaus Pak Seipul ada yang mau disampaikan silahkan Pak sejauh ini bisa diikuti Pak kalau ada kekurangan baru ditanya saja sama Pak Yuzar ini Pak template-nya JDV sudah oke ya JDV sudah bisa ready template sudah ada cuma dicek lagi template-nya sudah di upload Pak sudah ya sudah Pak sudah Pak berarti sudah bisa jalan ya sudah Pak tinggal sekarang promosinya nih promosi media target di bulan jenis minimal 6 lah kita target 6 apa ya 6 artikel ya mudahkan lah kalau masih UNP mudah-mudahan ya pokoknya untuk isu pertama ke dua ini kita perjuangan langsung mencari artikel kalau tidak ada terpaksa kita bikin artikasi diri Pak iya iya Pak oke ya silahkan Pak Tri ini baru muncul yang ditanyakan Pak Tri oh enggak Pak usul Pak cuman usul aja sih Pak kalau diterima oke ya silahkan untuk untuk berkaitan dengan reviewer Pak gimana kalau misalkan ada satu pancingan Pak jadi mungkin ada satu pemilihan reviewer mungkin dalam satu setiap edisi ditampilkan gitu biar nanti ada satu apa namanya ya namanya kebanggaan atau mungkin reviewer-reviewer yang lain terpacu untuk bisa meningkatkan kinerjanya Pak jadi hanya apa namanya setiap edisi nanti ada siapa sih reviewer yang mungkin edisi ini dinilai mungkin baik ini kan juga sebagai satu pancingan untuk yang lain mungkin gitu jadi ada reviewer of the issue boleh-boleh juga Pak jadi kita tampilkan jadi ini tugas kita editor apa lagi Pak kalau artikelnya sedikit enggak masalah sih tapi kalau artikelnya banyak memang harus kita catat sesuatu jadi karena kalau di di apa di OJNnya kayaknya belum ada melihat seberapa banyak kayaknya sudah ada ya kayaknya kita cek itu satu kayaknya Pak mencek sudah berapa dia melakukan proses review kelihatan Pak kalau di akunnya reviewer itu saya lihat sebentar waktu add review ini kena baru baru kelihatan apika yang sudah kita berikan ini juga kelihatan polisnya sudah ada satu nih polisnya di kasih tugas oleh Pak Sis ini sudah satu bulan tidak pernah lojin nih ketahuan jadi seperti itu di ini ada haditha rahmania dua hari yang lalu dia masuk buli scenario sepuluh hari yang lalu window data sekian jadi ada keterangannya dan ada berapa artikel yang sudah kita kirim jadi jumlah artikel yang kita kirim tapi tidak ada jumlah artikel yang dia review jadi yang ada jumlah artikel yang kita kirim dan tidak ada jumlah artikel yang dia review itu belum kelihatan nah ini mungkin Pak Awang maksudkan Pak jadi ini perlu tamat kerja kita lagi agar nanti ini suatu kebanggaan bagi reviewer nah kalau di resti kita biasanya sekarang di akhir tahun kita kasih souvenir selain sertifikat jadi reviewernya kita kirim souvenir beberapa kemarin tuh apa ya sertifikatnya agak bagus selalu kita kirim souvenir ke tempat masing-masing oke itu Pak Uki iya Pak terima kasih Pak ya ditunggu Pak Uki ini ajak teman-temannya Pak untuk bikin publikasi di site ya oke siap Pak Ibu Titi ini gak ada nih Ibu Titi ini ada gak orang ini halo Ibu Titi oh tidak ada orang ini oke Bapak Ibu ada gak muncul wajahnya halo oke Mika sudah hilang ya menyimak ada menyimak tadi ada menyimak baru keluar wajahnya tapi blur ya ada ada blur tapi ada sedikit Pak Epi warnanya kurang jelas Tadi reviewer kan lebih dari satu orang satu orang Pak nanti ya akan dikirim ke autor itu lebih dari satu orang nanti ya akan dikirim yang dikirim ke autor itu yang reviewer dari mananya ya gitu yang kita pilih jadi waktu kita ambil keputusan ya ya jadi begitu ambil keputusan kalau sudah dua reviewer itu memberikan nilai maka dua-duanya langsung masuk di emailnya jadi kedua reviewer yang ngasih nilai itu langsung muncul di email jadi kedua-duanya jadi siapa yang sudah menyelesaikan proses review kita kirim ke autor jadi itu yang tadi saya bilang itu salah satu bukti bahwa autor betul-betul melakukan proses dalam karya ini tidak ada yang langsung diterima jadi ada proses review yang dia jalani jadi waktu saya S3 itu saya frame itu bukti bahwa kita sudah melakukan proses review jadi artikel kita itu tidak langsung dikirim langsung diterima gitu kan jadi bukti itu yang sangat diperlukan jadi kita kirim ke autor tujuan sebenarnya untuk membantu autor agar ada proses jadi kedua-duanya dikirim jadi bukan memilih kita kedua-duanya kita kirimkan oke silahkan Bapak Ibu masih ada lagi sudah jam 8.43 sudah 1 jam setengah oke silahkan ini saya unmute semua kita ngomong kita serahkan ke Pak SIS nih Pak SIS sebagai dari IAI ini gimana Pepe ini saya agak untuk ini sudah cukup kita sudah paham bagaimana prosesnya jadi Bapak Ibu silahkan kalau ada hal-hal yang masih ditanyakan nanti kita kan sudah bikin pro-BA jadi kita saling berbagi saja mana yang bisa kita selalu sama-sama dan jangan pula Bapak Ibu menganggap saya serba bisa kita sama-sama belajar jadi Bapak Ibu bisa saja saya salah tadi mohon dikoreksi saja jadi jangan anggap full yang saya sampaikan itu betul juga ya tapi itu hanya jadi bisa dikoreksi jadi tidak murni betul semua juga ini sama-sama kita belajar saja oke silahkan pasti untuk menutup kegiatan kita hari ini dan apa bagusnya kedepannya kita terutama untuk jadi mungkin kita sepakati sama-sama semua 3 Juna yang lain mungkin Mas Budi nanti diganti yang bulan Mei kita selalu bulan Juni bulan Juni aja semuanya oke silahkan Pak Sis kita serahkan Pak Sis terima kasih Pak Epi kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini yang mengikut acara video conference saya dari dari agresi profesi EI mocakan terima kasih jadi kita saling sharing benar kata Pak Epi karena kita lagi belajar juga sama-sama belajar untuk kedepannya supaya jurnal-jurnal yang ada di apa di EI ini bisa menjadi apa pionir di NKRI kita dan juga dikenal di internasional perlu dukungan kita semua untuk supaya kualitas dan mutu daripada jurnal kita supaya bisa mendapatkan agitasi yang tertinggi terima kasih Pak Sis jadi Bapak Ibu kedepannya mungkin yang pertama untuk jurnal manager untuk memastikan semua teman-teman kita itu editor sudah diset sebagai editor yang reviewer sudah pasti reviewer sudah punya akun sebagai reviewer jadi pastikan itu semuanya sudah jalan kemudian template sudah pasti bisa di download dicek lagi template-nya apakah sudah memandai atau ada kemudian tambah dikurangi kayak tadi ada usuran untuk ditambahkan fitur untuk mengetahui template itu siapa yang jadi corresponding on top jadi perlu sedikit direvisi jadi selagi kita belum memulai Bapak Ibu silahkan aja direvisi kalau ada kemudian lalu kalau ada hal-hal lain yang terkait dengan jurnal yang masih kita belum paham kita sering berbagi saja di grup yang sudah kita bikin insyaallah ini untuk kita bersama bagaimana memajukan bidang informatika di Indonesia demikian dari saya Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan lagi atau kita tutup sampai di sini oke terima kasih Pepi ada ya terima kasih Bapak cukup saya cukup saya cukup salam terima kasih banyak terima kasih terima kasih Bapak Ibu sampai ketemu Bapak Ibu terima kasih terima kasih